Intro Anggota Pansus terus melakukan pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan transportasi dengan mengundang Dinas Perhubungan Banjarmasin di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Senin 18 Maret 2024 Dalam pembahasan, datawan aturan penerangan jalan umum akan dimasukkan dalam draft Raperda dikarenakan PJU dinilai sebagai salah satu pendukung beroperasinya transportasi Anggota Pansus terus melakukan pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan transportasi dengan mengundang Dinas Perhubungan Banjarmasin di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Senin 18 Maret 2024 Dalam pembahasan, datawan aturan penerangan jalan umum akan dimasukkan dalam draft Raperda dikarenakan PJU dinilai sebagai salah satu pendukung beroperasinya transportasi Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Transportasi Afri Zaldi Wetakwani Prima TV memadahkan pembahasan Raperda ini sudah memasuki beberapa pasal Bahkan dalam perkembangan pembahasan penerangan jalan umum akan dimasukkan ke dalam draft Raperda sehingga Dinas Perhubungan Banjarmasin diminta untuk mendata PJU nang resmi maupun kada resmi agar dibuatkan data induk PJU di Banjarmasin kemudian nantinya akan dipasang materialisasi supaya dalam penagihan bulan kada berdasarkan arsiran atau perkiraan Karena mandiri inilah tidak bisa akhirnya ditetapkan diatur sehingga titik panel yang mereka pasang itu hampir sangat rapat Nah ini yang menyebabkan P33 kita itu P33 itu tarikan listrik yang ditetapkan oleh PLN sehingga PLN mempunyai asumusi bahwa besaran tagihan listrik itu menurut prediksi mereka tidak ditakulasi dengan baik itu berharap ini bisa diterapkan dan dimasukkan ke dalam peranul pembayaran di P31 supaya titik-titik itu berdasarkan materialisasi tidak lagi kalau di pinggiran di tengah-tengah kota itu masih ada yang liar itu ya itu bebannya ke pemerintah itu yang bisa dikerugian lah nah itu yang membuat kita tidak bisa mengukur artinya seperti ini PLN punya perkiraan perkiraan besaran anggaran itu sesuai dengan perhitungan mereka nah kalau kita tidak punya materialisasi artinya kan mereka kan yang kita pakai kan asumsi mereka nih tapi kalau kita sudah bisa pakai materialisasi kita bisa mengetahui benar tidak jumlah yang harus kita bayarkan itu sekian nah jadi seperti ini karena ada masyarakat yang memasang listrik itu tidak di titik panah maksudnya jarak pemasangan itu 20 meter satu titik, satu titik, 20 meter jaraknya dengan ketinggian 7 meter itu kan bisa mengkapal semuanya tidak ada yang blank spot lagi Kabit Rekayasa Lulintas Dinas Perhubungan Banjarmasin Febri Geraha Utama menyatakan dimasukkannya penerangan jalan umum ke dalam draft Raperda dikarenakan menjadi salah satu faktor pendukung sehingga akan diatur titik-titik lokasinya tadi yang diulas mulai dari tata cara pengajuan sampai bagaimana nanti kita mengelola PJU itu sendiri sejauh ini belum dikola dengan baik apa untuk PJU itu sendiri? kalau untuk pengelolanya kita sudah maksimal tapi dengan adanya perda ini nanti kita ingin lebih bagus lagi termonitor dan lebih efektif terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati